Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesci memastikan tidak akan mengizinkan adanya perayaan pesta kembang api, konvoy maupun acara musik yang dilakukan pada malam pergantian tahun baru di Ambon. Perayaan pesta kembang api, konvoy dan acara musik pada malam pergantian tahun baru di Ambon dipastikan tidak akan diizinkan oleh pemerintah Kota Ambon. Ini disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesci. Tempat-tempat terbuka seperti lapangan Merdeka, Taman Patimura dan Jembatan Merah Putih akan dijaga ketat oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi warga untuk berkumpul. Langkah ini diambil oleh pemerintah Kota Ambon untuk menghindari terciptanya kerumunan dengan skala besar saat malam pergantian tahun nanti. Selain itu, ini juga sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pertama sekali tidak ada kebijakan itu, ya itu polisi sudah antisipasi dia, jadi tidak ada untuk rame-rame dan sebagainya. Pemerintah Kota menghimbau untuk kita rayakan tahun baru, akhir tahun dan tahun baru, itu menyambut tahun baru dengan masing-masing keluarga saja. Itu kita menghimbau untuk itu, ya. Jadi tidak akan di tempat-tempat terbuka seperti Lohan Merdeka, Patimura Par, sama sekali tidak ada kebijakan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku